Presiden Jokowi Dodo hingga kini belum menandatangani keputusan tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengatakan penandatanganan itu menunggu kesiapan Ibu Kota baru. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan alasan mengapa dirinya belum mengeluarkan Kepres atau keputusan Presiden pemindahan Ibu Kota ke IKN. Jokowi menekankan pentingnya kesiapan di lapangan sebelum menandatangani Kepres itu. Menurutnya pemindahan Ibu Kota mestinya berjalan secara alami dengan memastikan kesiapan infrastruktur dan ekosistem yang ada. Ia menambahkan pemindahan Ibu Kota akan dilakukan secara perahan dan bertahap. Jokowi khawatir apabila pemindahan Ibu Kota dipaksakan maka hasilnya tidak maksimal. Presiden juga menyatakan untuk menjadi kotang yang hidup diperlukan adanya restoran, warung, serta logistik di mana nantinya warga bisa dengan mudah mencari atau membeli barang yang dibutuhkan. Ini butuh waktu. Memindahkan Ibu Kota itu sekaligit butuh waktu. Pak, terkait Ispan nanti malam. Mindah rumah saja, ruwetnya kayak gitu. Ini mindah Ibu Kota, jadi jangan dikejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan. Kemudian akhirnya enggak baik. Saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada. Baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan. Sehingga semuanya merasa nyaman di sini. Jokowi juga menyebutkan bahwa nantinya keputusan Presiden soal pemindahan Ibu Kota Negara bakal ditaikan di pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Supianto.